Intro Protes terkait kebijakan pungutan untuk pembelian komputer dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK oleh Komite Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Mawarujambi kembali terjadi. Komite salah satu SMP negeri di wilayah ini dinilai mengambil keputusan sepihak. Para pendemo yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Antikorupsi ini mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mawarujambi pada Kamis pagi. Dalam orasinya pendemo menuntut sikap tegas Kepala Dinas Pendidikan terkait adanya pungutan atau iuran untuk pengadaan alat komputer UNBK di beberapa SMP negeri dalam Kabupaten Mawarujambi. Pendemo menilai pungutan yang dilakukan melalui Komite Sekolah terhadap siswa terjadi ketimpangan, lantaran keputusan tersebut diakui hanya sepihak alias tidak melibatkan seluruh elemen orang tua siswa. Tak hanya itu pendemo juga menyesalkan masih adanya pungutan sekolah dengan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi setiap peserta didik. Setelah puas berorasi, pendemo sempat diterima pihak Dinas untuk mediasi. Ditemui usai mediasi yang berlangsung sekitar satu jam, pendemo mengakui kecewa dengan penjelasan pihak Dinas yang diakui membolehkan iuran asalkan untuk kepentingan memajukan dunia pendidikan. yang memajukan di dunia pendidikan Kabupaten Mawarujambi ini. Karena di sini sudah kita tengok, sama-sama kita lihat bahwa banyaknya kepala sekolah yang mengadakan pungutan-pungutan dalam bentuk dan membebani semua dari beralasan Ketua Komite. Jadi kami di sini ingin meluruskan supaya dunia pendidikan di Kabupaten Mawarujambi ini meningkat. Sementara diinformasikan via telpon selulernya, Kepala Dinas Pendidikan Mawarujambi Ulil Amri membantah apa yang disampaikan pendemo. Ulil mengaku semua yang dilakukan pihak sekolah sudah sesuai aturan dan ketentuan. Usai menyampaikan aksinya, para pendemo membubarkan diri. Dari Jambi, Jackie Santoso, Tribrata TV. Salam, Tribrata.